. 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 Timnas Indonesia U23 berangkat ke Thailand, Senin tanggal 14 Agustus, Rizky Rido, Zaki Ashraf, hingga Fajar Fathur Rahman yang dipanggil akhirnya tak ikut. Garuda Muda akan melakoni piala AFF U23 di Thailand, Timnas U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Tim Asuhan Sintaye Yong akan berhadapan dengan Malaysia di laga pertama grup B, Jumat tanggal 18 Agustus, lalu dua hari berselang akan melawan Timor Leste, Minggu tanggal 20 Agustus. Kemenangan atas Malaysia menjadi penting demi membuka peluang lolos ke semifinal, sebab hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal. Witan Sulaiman tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang dirilis PSSI beberapa waktu lalu, namanya memang sempat masuk daftar 26 pemain, tapi akhirnya dihapus PSSI dan direvisi ke 23 pemain di mana Witan sudah tidak ikut serta lagi. Selain itu, Zaki Asraf dari PSM Makassar juga tidak ikut karena tidak dilepas klubnya, itu berarti ada empat perubahan nama dari daftar 23 pemain yang sempat dirilis sebelumnya. Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC Samarinda digantikan oleh pemain Bayangkara Presisi Indonesia FC, Titan Agung. Kemungkinan karena Borneo bakal menyumbangkan tiga pemain jika Fajar Fatur Rahman ikut bergabung timnas karena ada juga Komang Teguh Trisnanda dan keeper muda Dava Fasya. Pergantian pemain kedua terjadi di sektor penjaga gawang di mana Adi Satrio Urung bergabung, Keeper PSIS Semarang itu kabarnya diare dan tipes yang membutuhkan waktu istirahat panjang sehingga posisinya digantikan Nuri Agus dari FC Bekasi. Kemudian pengganti Rizky Rido dan Zaki adalah Muhammad Kanu dari Persis Solo dan Haikal Alhafiz dari PSIS Semarang.